Selamat siang, salam inspiratif, salam jumpa kembali, salam semangat. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan seperti apa sebenarnya yang kita perlu cermati bersama soal tes masuk di jenjang sekolah dasar. Nah, tes masuk sekolah yang biasanya diterapkan di sekolah-sekolah swasta ini kadang kerap kali membuat orang tua menjadi cemas, kemudian mulas. Nah, berbeda dengan sekolah swasta, sekolah negeri tidak memperlakukan tes terhadap anak atau peserta didik, tetapi ini akan diurutkan berdasarkan jenjang usia ketika mendaftar. Nah, anak yang memiliki usia lebih akan ditempatkan atau diprioritaskan untuk bisa diterima. Nah, sementara di sekolah-sekolah swasta memiliki kebebasan, memiliki keleluasaan untuk memilih murid-murid yang akan diterimai. Nah, umumnya mereka melakukan seleksi dalam berbagai rupa dan bentuk. Satu panduan dari pemerintah untuk semua sekolah dasar yang perlu dikarisbawahi, yaitu dilarang melakukan tes dalam bentuk tes membaca, menulis, dan berhitung. Dan ini sesuai dengan PP no. 17 tahun 2010, pasal 69, ayat 4, dan 5, kemudian pasal 70. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah no. 17 tahun 2010 itu tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pada pasal 69, ayat 5 disebutkan bahwa penerimaan peserta didik kelas 1 di jenjang sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan bentuk tes yang lain. Nah, kemudian dalam Permendikbud no. 51 tahun 2018, ini juga soal tentang penerimaan peserta didik baru, mencantumkan bahwa persyaratan usia merupakan satu-satunya syarat calon peserta didik kelas 1 di jenjang sekolah dasar, yaitu berusia 7 tahun, atau paling rendah usia 6 tahun, bertanggal 1 Juli, tahun berjalan. Nah, melalui setelah itu, Bapak-Ibu yang saya hormati, dan teman-teman semua, rekan-rekan yang bergerak dalam bidang pendidikan, Nah, bentuk seleksi masuk sekolah dasar seperti apa yang menjadi prioritas sehingga tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah observasi. Nah, perlu kita cermati bahwa observasi ini biasanya dilakukan di sekolah. yang akan mengundang calon murid untuk diajak melakukan observasi atau wawancara. Tapi dalam hal ini lebih cenderung kepada observasi karena wawancara juga di sendiri. Nah, observasi dilakukan secara menyeluruh, holistik, baik secara individu maupun dalam setting keuangan atau setting kelas. Sekolah akan melihat bagaimana putra-putri yang berada di jenjang sekolah dasar, kelusnya di kelas 1, ini bisa menyesuaikan diri dalam situasi yang baru. Menerima dan melakukan instruksi sebagaimana yang ditetapkan melalui kurikulum sekolah, kemudian berinteraksi dengan orang dewasa dan anak-anak sebaya. Serta melihat kemampuan dasar untuk mulai membaca, menulis, berhitung, dan beraktifitas di jenjang sekolah dasar. Khususnya di kelas 1. Jadi yang pertama adalah observasi. Ini bagian daripada assessment ya. Yang kedua adalah wawancara. Beberapa sekolah melakukan wawancara kepada anak dan orang tua, hanya kepada anak dan orang tua. Tujuannya adalah tidak jauh berbeda dengan observasi. Wawancara dilakukan untuk menggali lebih mengenai gaya pengasuhan atau pendampingan belajar, putra-putri, calon peserta didik, dan orientasi pendidikan selama mereka berada di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarga. Sekolah seringkali ingin mendapatkan informasi apakah orang tua memiliki visi dan misi yang sama dengan visi dan misi sekolah. Oleh sebab itu disini nanti akan terjadi sebuah keterpaduan yang terintegrasi. Selanjutnya yang ketiga adalah psikotest. Ada sekolah yang mensyaratkan psikotest atau penilaian khusus oleh psikolog anak. Tes ini biasanya dilakukan dengan tujuan melihat apakah calon siswa, calon peserta didik baru, calon murid ini memiliki tumbuh kembang yang sesuai dengan usianya. Menyisir keadaan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang diakibatkan atau yang disebabkan oleh peserta didik itu sendiri. Sehingga sekolah dapat menentukan, dapat mengambil sebuah kebijakan prioritas untuk bisa melayani kepentingan anak tersebut. Nah, psikotest ini untuk anak usia ini harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan hatihan. Ini dilakukan secara parasial, dilakukan secara individual oleh psikolog yang memiliki kompetensi. Nah, sekolah juga dapat melakukan psikotest untuk melakukan sebuah pemetaan supaya bisa menentukan sebuah strategi yang tepat dalam menyusun model pembelajaran di sekolah. Dan hasilnya pun ini akan diketahui oleh perang. Oleh sebab itu, dalam psikotest ini diberikanlah prioritas kepada putra putri di kelas 1 dengan tujuan sebagai diagnosa awal. Artinya, diagnosa awal sesuai dengan proses perkembangan diri dan pertumbuhan anak-anak, maka sekolah bisa memperoleh sebuah data yang nanti bisa berguna untuk kepentingan siswa itu sendiri. Dalam artian, bisa dikategorikan apakah mungkin para siswa tersebut memiliki ketidaksiapan atau memiliki tingkat kesulitan untuk belajar. Nah, tingkat kesulitannya ini sejauh mana? Nah, karena ini akan digolongkan. Apakah anak ini memiliki kebutuhan khusus dan seterusnya? Oleh sebab itu, sekolah ini juga harus melihat sarana dan prasarana yang ada SDM yang mumpul. Sehingga tidak serta-merta menerima siswa yang akhirnya justru menjadikan sebuah permasalah. Nah, ini juga harus dibahami sebagai modal, modal pengetahuan kepada para orang tua. Sehingga orang tua juga setidaknya bisa memaknai daripada hasil putri putres yang sudah diterima atau hasil asesmen. Apakah putra-putri itu bisa melanjutkan proses belajar di sekolah-sekolah tersebut ataukah tidak? Nah, dengan demikian ini juga menjadi sebuah track record. Karena perlu adanya penyesuaian. Penyesuaian individu terhadap progres pembelajaran. Manakala misalnya dijumpai siswa ini memiliki kebutuhan khusus, otomatis para orang tua juga harus menyadari bahwa menjadi lebih baik putra-putrinya juga bisa diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah yang memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, memiliki sarana-prasarana sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Sehingga tidak bisa dipaksakan. Dan orang tua juga tidak bisa memaksa. Sehingga Pak, kembali lagi nanti adalah putra-putri yang akan menjadi korban. Nah, ini harus dibedakan. Sudut pandang soal penerimaan peserta didik melalui asesmen, diagnostik ini menjadi sebuah kewajiban. Baik, bagi guru, bagi sekolah, bagi siswa, dan orang tua. Lalu langkah selanjutnya yaitu soal bagaimana persiapannya. Nah, orang tua tidak perlu cemas. Perhatikanlah apakah putra-putri bapak itu memiliki kematangan yang cukup untuk siap menerima sebuah pembelajaran di sekolah. Artinya kesiapan sekolah tidak sama dengan kemampuan baca, tulis, dan hitung. Nah, ini perlu dikaji kembali, perlu dibedakan. Sehingga ada ruang-ruang khusus untuk membahas soal itu. Nah, pelajari tentang kesiapan sekolah dan berikanlah dukungan atau motivasi kepada putra-putri atau peserta didik. Sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilannya. Pelajari juga tugas-tugas perkembangan pada anak usia. Amati, apakah mereka mampu tumbuh dan berkembang? Ini secara menyeluruh di semua area. Sesuai dengan usianya. Jika iya, ya tidak perlu khawatir. Jika tidak, mungkin perlu mencari tahu cara-cara yang berbahaya untuk memberikan stimulus. Perlu, strategi, cara-cara baru yang bisa diterapkan. Sehingga dalam hal ini, melayani kepentingan peserta didik lebih diprioritaskan. Jadi, ini soal kematangan dan soal kesiapan putra-putri peserta didik daripada Bapak Ibu sendiri. Menjadi lebih baik ketika proses wawancara itu, para orang tua harus terbuka. Harus terbuka memberikan ruang eksplorasi pada proses diskusi itu. Sehingga persepsi orang tua dan persepsi sekolah terhadap cara pengasuhan peridikan terhadap putra-putri Bapak Ibu ini bisa tampil apa adanya. Artinya apa? Tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Ini menjadi alat. Oleh sebab itu, kesempatan wawancara ini menjadi hal yang memiliki nilai progres positif lebih. Artinya, bisa digali banyak informasi tentang calon peserta didik itu sendiri. Nah, bentuk tes masuk serta kualifikasi yang ingin disaring oleh sekolah sebenarnya menunjukkan hal-hal yang dianggap penting oleh sekolah. Hal-hal yang dianggap memiliki relevansi yang tinggi. Karena apa? Ini berkaitan dengan iklim sekolah serta cara belajar, gaya belajar yang diterapkan. Bapak dan guru jika mereka sedang melaksanakan progres kegiatan pelajaran dalam kelas. Sehingga apa? Tujuan pembelajaran yang ditetapkan ini bisa dicapai dengan mudah. Sehingga apa? Tidak ada hambatan yang benar-benar signifikan. Artinya signifikan hambatan ini adalah hambatan mengganggu yang destruktif polanya. Nah, ini harus dikurekan lebih lanjut nanti. Karena tidak bisa serta-merta kita memberikan peserta didik pada sekolah A atau sekolah B atau sekolah C dengan segala yang mereka miliki. artinya tetap harus kita perhatikan adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbaru. Nah, ini perlu diambil sebuah refleksi. Refleksi ini berlaku bagi orang tua, juga berlaku bagi bapak ibu guru sendiri, juga berlaku bagi sekolah. yang menjadi menarik terkadang itu ada keinginan yang ada keinginan atau ada keterpaksaan. Sehingga orang tua terkadang memiliki pandangan bahwa anakku harus sekolah di sana. Anakku harus sekolah di sini. Nah, ini tidak bisa. Tetapi harus diperhatikan kemampuan daripada putra bu bapak ibu. Bahkan di awal dilakukan yang asesmen di Agustin ini menjadi berarti. Jadi bukan soal standar baca bisikung, tapi lebih kepada bagaimana memunculkan kontraprestasi yang ada dalam siswa tersebut. Nah, jadi seperti itu kira-kira gambaran seperti apa tadi yang mau kita uraikan soal pes masuk di sekolah dasar. Semoga bisa menjadi pandangan. Semoga menambah pengetahuan dan kelepasan bapak ibu semua. Salam inspiratif. selamat menikmati. Terima kasih.